Inilah rumah Pancasila, rumah jenengan juga, maka dari Vox tolong nanti diutus-utusannya untuk menjadi pengurus di rumah Pancasila. Vox tolong nanti diutus-utusannya untuk menjadi pengurus di rumah Pancasila. Vox tolong nanti diutusannya untuk menjadi pengurus di rumah Pancasila. Saya berterima kasih karena Abah telah memberikan waktu untuk Vox poin Indonesia bisa bercinta laturahkim di tempat ini dan bisa menjalin namanya kerjasama sebagai anak-anak bangsa dan kormas-kormas ataupun perkumpulan yang bernafaskan Pancasila, Bineka Tunggalika, NKRI dan Undang-Undang Dasar yang tahun 1945. Nanti untuk lebih jelasnya tentu dari rekan-rekan, baik itu ketua umum maupun dari romong moderator dan tim akan menyampaikan beberapa masukan kepada Abah dan sekaligus akan meminta beberapa masukan, meminta beberapa masukan pembocangan dari Kusdoril. PKN Jabodetabek, ketuanya Mas Arief, sama ketua PKN Jabodetabek dan rumah Pancasila. Nah, sebelah jeneng ini, pembina, salah satu pembina dari rumah Pancasila dan PKN Jabodetabek, Pastor Amos, tapi gak ngerti ini sebenarnya kelompok mana saya gak ngerti, kelompoknya Pak Mas Antonius atau kelompok saya? Nah, di belakang ini teman-teman PKN yang biasa berkeliling. Malam Jumat itu kita membahas salah satu di antaranya ini, tema-temanya. Dengan demikian, kita mengawal dari pertama saya gak suka sama Aho, karena kelakuannya Roto Ndrugul, terus ini saya nilpon berjam-jam, ngini lho, ngini lho, ngini lho, yowes, aku bolawakmu. Akhirnya jadi pala pendukungnya Aho. Sampai sekarang, dan Alhamdulillah masih capri-caprian, dia sekarang sudah cukup settle lah kalau memang kita berdoa kalau Indonesia ibu kotanya pindah, gak baru Aho bisa, itu distruktur pemerintahan di negeri ini. Mohon maaf, kalau nyebut Aho, saya mesti nangis. Mohon maaf. Indonesia memang membutuhkan orang-orang seperti dia. Nah, saya melihat satu gerak 17 tahun yang lalu, kami mengumpulkan teman-teman, ada yang jenderal, banyak yang jenderal malam. Saya, Pak Tur Amos, kemudian ada Laksamana Selamat Supianto, mantan Kasal, lalu ada mantan Kasal, Jenderal Tiasno Sutarto, ada Jenderal Marinir Suharto, ada banyak jenderal kumpul pada waktu itu, untuk menyelamatkan dan menanam kembali benih-benih ideologi bangsa. Kemudian dengan Pak Selamat Subianto, kita membentuk masyarakat Pancasila yang intinya adalah berangkat dari kegelisahan. Pasukan berani mati yang jumlahnya Rp380.000 dulu, kita gerakan kembali ketika ini saudara saya, Mas Antonius Mada ini mengejak saya melakukan gerak ritual yang sudah jarang dilakukan oleh teman-teman pengarut agama. Ini pengalaman rohani yang betul-betul agama yang kaya, jadi tidak hanya agama oya-oyaan kuantitas jumlahnya keha-keha, terus pengaruh-pengaruhan ben, terjadi islamisasi, kristalisasi, budanisasi, meslek pakai dengan apapun saja, Tuhan itu paham dan tahu, ngerti. Jadi meskipun saya ngerti banyak tentang nasrani, tentang kristal, tapi saya nyaman di islam, dan saudara saya ini meskipun bersaudara dengan saya, dia nyaman di Katolik, sudah sama saja, boleh malah bukan tempat tidur, malah kacau. Biar kami begini, itu lebih nyaman. Inilah pemikiran kenapa ketika setelah kami menyarikan perjalanan lintas negara Indonesia ini bersama mas adik-adik angkat juga, kadang-kadang saya manggilnya mas Antonius Mada ini, menemukan satu gerak bahwa Indonesia harus diselamatkan. Tidak bisa Indonesia jalan sendiri-sendiri, maka ketika ada pop, mau bersilaturahmi, saya sangat senang. Karena apa? Paling susah itu ngejak wong Katolik masuk PGN. Jadi wong Katolik ini paling males berorganisasi, di luar dirinya. Kalau rumah, pilarnya kropos, bisa diganti pilar, ya kan? Tapi kalau fondasinya yang amrel, rumah itu pasti akan berhasil. Maka kita tempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara enggak boleh dimasukkan salah satu pilar, tapi kalau masuk dalam PBNU, boleh. Tapi kalau itu empat pilar, berarti mendeskreditkan atau mendowngradekan dasar negara menjadi pilar negara. Nah, inilah yang kemudian saya, teman-teman, kita kumpulkan dan kita mulai menjelaskan tentang Pancasila ini. Bisa bayangin enggak bahwa kalau ada 100.000 PGN, aku enggak mungkin diceblosin penjara. Nah, selama ini teman-teman katolik paling males. Mohon maaf ya, saya harus cetol gitu. Enggak gilir lagi. Tak culok juga. Culok orang rosos kebuah katanya gitu. Indonesia ke depan, bergantung pada Pancasila ini. Saya sendiri, saya sering ngeluh kepada adik saya ini. Saya enggak kuat ngeluh begini sendirian. Karena saya kebetulan, dia yang miskin dan pesantren ini tidak ditarik biaya. Jadi yang tinggal di sini, mau Kristen, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, Islam, makannya ya gratis, tidurnya gratis, segalanya gratis. Enggak ditarik bayaran. Malah kadang-kadang tadi, karena sampai Mas Dipio, Maknan Mas Dipio, mau ada tamu, mau datang bersama Mas Antoni, kita bingung nyari karpet. Karpet aja kadang-kadang di bawah pulang santri. Jadi teman-teman cuma piring, gelas, tinduk. Karpet aja gede. Tapi itu saya kurang-kurang enggak denger. Karpetnya yang merah juga, mana kok badang ini. Saya diem wajar itu. Jadi, saya enggak mungkin merubah Indonesia ini. Kalau Menteri Agama Pisa tanggal 23, kita akan menemukan ini, depan ini rumah Pancasila. Jadi kita tidak cuman, wah menanamkan teori enggak, bagaimana berpancasila itu. Kita ajarkan bareng-bareng. Sebenarnya sampai sudah melakukannya juga. datang bantu kayak rokok-rokok di sana itu di daerah kelopo-ponorokor. Sampai bikin ate. Dijual, gue makani jemah ate. Wah, paling susah di sana. Enggak pernah berhenti. Sejak dari Iran sampai ke keliling Amerika, karena kampanye terakhir Jokowi itu saya harus keliling di 14 negara Amerika. Sampai diadu sama Rocky Gerung juga di California. Tapi ternyata enggak ada apa-apanya. Yang datang cuma 20, kita yang datang puluhan ribu. Persatuannya namanya Jawa Plus. Ketuanya namanya, Mas Tekad itu saudara kami. Kebetulan, Famnya Menadu. Mawi Kiri. Nah, yang banyak sana tindihan, kayak istri saya ini tindihan. Makanya kan agak cantik lah. Berhenti yang kuas tadi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita nanti tetap dipersatukan oleh Tuhan. Sampaian tetaplah dengan Katolik Sampaian. Saya tetap dengan Islam saya. Dan cinta itu ada di antara cinta. Di rumahmu juga ada cinta. Di rumah saya ada cinta. Nah, Sampaian hidupkan orang lain bagi saya, bagi Sampaian adalah saudara-saudara seperjuangan saya. Tidak perlu moyo-moyoan jamaah. Saya kok enggak harus imil undangan usah. Sama saja, mimpi agama negusi Allah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Menteri Agama ini juga harus kita support. Jangan malah dimaki-maki. Ini setiap BA, semuanya maki-maki Menteri Agama. Menteri Agama itu tentara. Tentara, orang-orang ngerti, paham bagaimana membidik rakyat. Malah sampai maki-maki, tambah bingung. Inilah rumah Pancasila, rumah jenengan juga. Maka dari Vok, tolong nanti diutus-utusannya untuk menjadi pengurus di rumah Pancasila. Kalau sendiri-sendiri, ini kan jalannya perang di Polo-Poro, Tuhan Mimam Bonjol, perang Parekron. Enggak selesai-selesai. Di antaranya, ayo kita gabung di sini. Monggo yang berpikir, saya cuma menyediakan bahwa ini harus ada rumah Pancasila. Ini yang bisa saya sampaikan, ala fumingkum, ala fumingkum itu, saya mohon maaf yang banyak kepada sampaian, salu meleke. Jadi sebetulnya, Vox itu sudah kita pikirkan hampir 3 tahun. Dari 2013, kita lahir baru 2016, melalui satu perjalanan panjang pemikiran kita. Nah, kemudian, di tahun 2016 itulah, kita merasakan bahwa, sudah saatnya, karena saat itu kita lihat Ahok, betul-betul dikerjain habis. Saya dua kali nengok waktu Ahok di magung, dan dua-duanya saya tidak pernah bisa ngomong, karena saya nangis dari awal masuk salaman, sampai selesai. Itu air mata, nggak tahu dari mana, keluar terus sampai Ahok sendiri berat, Mado yuk, saya saja tambah kok, pasti ada jalannya. Itu kesan saya, saya merasakan, ini negara ini bisa terbelah. Karena pada saat itu betul-betul gejar sekali antara teman-teman yang kurang sepaham daripada kita dengan gerakan-gerakan kita yang nasionalis. Nah, kemudian lahirlah Fox Boy, yang kita lebih kepada mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Kita bertujuan untuk merangkul semuanya. Siapapun Anda, apalagi dengan tagline kita, hiduplah menjadi sahabat semua orang. Tapi di situ nanti kita akan pilah-pilah, akan muncul sendiri, seleksi alam akan terjadi kembali. Bahwa, yang sepaham, yang mempertahankan empat konsensus dasar kita, yaitu PBNU tadi, itu pasti akan kumpul dengan PBNU. Nah, Mancasila, BDK Dugan Ika, NKNKRI, Kunya Bunda-Undang Dasar Pakli. Di situlah kami coba untuk ketemu siapa saja, anak-anak bangsa di sini, termasuk PKS, Gus. Kami berdialog, kami sampai pernah bicara, apa perbedaan Anda dengan hati ini, itu kita lontarkan. Jadi artinya, bukan kita terus menggih, tapi kita juga bicara, apa yang kita rasakan. Orang-orang Katolik, itu biasanya alergi, kalau untuk ngomongin, kita enggak. Kita ingin berdialog, sehingga kita mendapat jawaban. Jawaban rasional atau tidak, kita bisa nilai, Gus. Ini yang kita lakukan dari teman-teman PKS. Dan tentu saja, kita punya agenda adalah bersilaturahim dengan semua, ormas dan juga partai. Karena kita lebih terjun nanti, seperti yang dikatakan Pak Ervan, itu kekaderisasi. Kita ingin membuat generasi muda bangsa kita ini, itu mansa silais. Dan harus tahu semua, berpikir secara bijak, bagaimana mengelola negara ini, karena kita juga merasakan sekarang, betapa sulitnya, mengelola negara ini. Pak Jokowi sudah merasakan, nah inilah Gus yang mendorong kita, untuk juga kita menjadi bangsa yang satu. Bayangin tahun 45, kita bisa kerjasama semua. Bayangin teman-teman Islam, yang sangat kondamentalis, ingin ketuhanan yang Maha Esa itu, menjadi ketuhanan yang dengan syariat itu. Itu bisa menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sesuatu yang, waduh, saya nggak kebayang, artinya semua, merasakan, ini negara kita, ini kita kelola bersama. dan ada rasa saling mengalah. Betul ya Gus? Ini yang saya rasakan. Jadi, kalau tahun 45 saja, kita bisa, kenapa di zaman yang lebih modern, yang katanya, orang-orang kita lebih banyak, tol-tol, banyak segala macam, kita tidak bisa malah berpikir, untuk majunya Indonesia secara bersama-sama. Ini Gus yang mendorong kita. Kita ada di mana-mana Gus, tapi tidak ke mana-mana, artinya kita boleh masuk ke mana saja. Tapi ya, kita tetap ada iman kita. Seperti Gus Nuri mengatakan, saya dengan iman Islam, saya dengan iman Katul, tetapi, dalam perkembangan, kita saudara. selamat menikmati.